Sebelum kita belajar, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa hari mulai. Selesai. Masih ada, kita mulai perjalanan. Yang kemarin, kita sudah menelan-menelan. Ya, kita ulang sebentar. Ini adalah dikaitan dan dikaitan keluar. Nah, ini sudah kita bahas. Ini ada cara pekerjaan. Jadi dari selalu ini terlihat ada sehari. Orang yang memegang asap di divisi marketing. Ini kebetulan sebagai kakak usaha. Lalu ada Agus, janagernya si Sari. Ada Johan, orang-orang yang kita berdarah perusahaan. Dalam satu, kita request mission of the council. Ini 5 juta. Dengan satu task tersedia. Ini yang akan menentukan kenapa kita request. Ini yang akan menentukan kenapa kita request. Berarti berapa yang harus kita request. Kalau sudah tidak tetap. Berarti kita request 5 juta. Sudah tidak tetap. Berarti akan, pada bulan Februari. Pada bulan Februari, kita akan pulangkan 10 juta ditambah 20 ribu. Jadi, 5 juta 150 ribu. Ini kalau metodenya tidak tetap. Tapi kalau metodenya tetap, apa yang harus kita request adalah sesuai yang dipakai. Kalau misalkan disepakati setiap tahun 30 juta, bisa 120 ribu. Ini apa? Bulan lalu kita sudah lakukan. 5 juta 880 ribu. Maka ini yang akan kita request. Kalau kita pakai metode tetap. Itu bedanya. Cara penulisannya seperti apa? Di sini ada formatnya. Formatnya sederhana. Kotak saja. Di pojok kiri atas ada PT Sinar Biru. Ini nama PT-nya tadi. Cara penumeran. Perhatikan cara penumeran. KM. Ini adalah singkatan dari kas masuk. 01. Ini kita nomor yang pertama. Atau kas masuk yang pertama. Kita buat pada tanggal 1 Februari 2020. TU. TU ini singkatan dari tata usaha. Kebetulan Sari. Dan di pekerjaannya. Di divisi marketing. Dia menjabat sebagai tata usaha. Akan bedanya. Kalau si Sari ini nanti menjabatnya sebagai general affair. Maka singkatan di sini adalah GA. Jadi KM 01 garis miring GA. Garis miring 2. Garis miring 2020. Atau ini bulan. Ini tahun. Tidak ada tanggal. Dalam penumeran. Jadi tanggalnya lengkapnya ada di sini. Nah bukti kas masuk. Tulisannya seperti ini. Diterima dari. Ini siapa yang menyerahkan uang ke Sari. Atau ke si pemegang pas kecil. Maka di sini adalah Johan. Tertulis sebagai bendahara perusahaan. Uang sejumlah 5 juta rupiah. Berarti ini kita pakai metodenya tidak tetap. Sebab yang dia di-fes sama seperti yang disepakati. Dengan begitu kita akan punya kas lebih besar setiap bulannya. Dibandingkan uang yang disepakati. Untuk apa? Pengisian kembali kas kecil. Di sini tertulis ya. Kalau tadi ini terbilang. Tanggalnya jelas. Nah ini. Disetujui ini oleh Agus. Dibayar oleh Johan. Diterima oleh Sari. Sebagai pemegang kas kecil. Untuk kas keluar. Nah ini contoh soalnya. Jadi yang meluarkan uang ini sekarang adalah Sari. Sebagai pemegang kas kecil. Soalnya adalah pada tanggal 2 Februari 2020. Dibayar biaya langganan koran oleh Sari kepada taktomas. Nah formatnya masih sama yang di atas. Sinar biru. Nah penomeran juga sama. KK01 garis miring TU. Garis miring 2. Garis miring 20. Dikas keluar. Dibayarkan kepada. Ini garis besarnya. Perbedaan antara kas masuk dan kas keluar. Lalu kas masuk tadi tertulis di sini adalah. Diterima dari. Nah kalau kas keluar. Dibayarkan kepada. Pada siapa di sini tadi? Nah dibayarkan kepada taktomas. Uang sejumlah Rp150.000. Untuk keperluan biaya langganan koran. Ini salah lagi nih kemarin ya. Ini sudah diperbaiki. Ini hanya Rp120.000. Rp120.000. Disetujui untuk kas masuk atau kas keluar sama-sama oleh Agus sebagai atasannya Sari. Dibayar oleh siapa? Oleh Sari sebagai pemegang kas kecil. Diterima oleh siapa? Oleh Thomas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk bukti kas masuk atau kas keluar. Silahkan siapa saja. Boleh bertanya. Kalau tidak ada ya. Hari ini kita akan bahas tentang. Diterima oleh siapa. Hilang ya? Ini yang akan kita bahas hari ini. Ini adalah formulir pengajuan dana kas kecil ya. Tadi kalau kita bicara sudah mengisi kas masuk dan kas keluar. Maka sebelum kita menulis kas masuk. Kita mengajukan dana. Maka formulir ini yang harus kita isi. Ini soalnya masih soal sama ya. Soal yang tadi. Soal yang si Sari. Nah ini soalnya. Nah ini ya. Ini soal yang kita pakai ini. Jelas semuanya? Formulir pengajuan dana kas kecil. Ini definisinya adalah formulir yang digunakan untuk mengejukan pengisian dana kas kecil. Bentuknya seperti apa? Nah ini formatnya. Dia kotak juga sederhana. Nanti kalian bisa buat sendiri ya. Di buku kalian. Dicatat. Untuk soalnya soal yang tadi ya. Nah. Formulir pengajuan dana kas kecil. Ada dana bagian untuk ya. Di sini. Tadi Sari bekerja sebagai divisi marketing. Nah ini nanti mengikuti dia ada kerja di bagian apa. Kalau misalkan dia di bagian manajerial atau sumber daya manusia. SDM. Maka di sini divisi sumber daya manusia. Atau di bagian bisnis mungkin. Dan sebagainya. Tergantung tempat dia bekerja. Atau tergantung soal ya. Periode kas kecil. Ini ya. Kalau tadi di soal itu bulan Februari. Berarti periodenya adalah bulan Februari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 28. 2020. Lalu dana kas kecil. Ini. Ini adalah dana yang disepakati perusahaan. Jadi dalam kas kecil ini. Ini harus ada ketentuan dulu. Setiap bulannya berapa. Kalau disepakati 5 juta. Kalau materi kita yang kita bahas. Ini maksimal itu. Kas kecil adalah 5 juta. Ini Bapak pakai nominal maksimal 5 juta. Jadi di atas 5 juta tidak boleh. Ini materi yang kita pelajari. Jadi semuanya setakat. Bahwa kas kecil itu dananya maksimal 5 juta. Tidak boleh lebih dari 5 juta. Ini Bapak pakai angka maksimal. Saldonya. Ini adalah saldo bulan sebelumnya. Kalau kita mengajukan untuk bulan Februari. Berarti kita tulis di sini saldo bulan Januari akhir. Saldo bulan sebelumnya. Tanggal 31 Januari. Berapa saldonya? Kita tulis di sini. 120 ribu. Atau kalau tadi di soal. Ini Bapak lampirkan. Dengan saldo kas tersisa di bulan sebelumnya. 120 ribu. Maka dari itu kita tulis di sini 120 ribu. Ada keterangan. Keterangan ini disuntuk apa sih? Ini kita persamakan saja semuanya keterangan. Ini adalah untuk keperluan atasan dan kebutuhan rutin divisi marketing. Karena tadi Sari bekerja di bagian divisi marketing. Ini kita samakan saja keterangannya. Sebenarnya di sini bisa banyak. Nanti bisa kalian rincikan di sini untuk biaya langganan air, langganan koran, biaya konsumsi rapat, dan sebagainya bisa. Tapi nanti akan makan empat dan makan waktu. Jadi kita samakan saja. Tulisannya cukup seperti ini. Keterangan atasan dan kebutuhan rutin divisi marketing. Karena di materi sebelumnya, kas kecil ini dibuat untuk keperluan yang sifatnya rutin. Jumlahnya berapa? Ini jumlah yang akan kita... Oh ini jumlah ini. Jumlah dari pemakaian. Total pemakaian bulan sebelumnya. Ini jumlah pemakaian bulan sebelumnya. Karena di sini sisanya 120 dengan saldo yang disepakati 5 juta. Maka pemakaian di bulan sebelumnya ini. Ini keterangan. Ini jumlah pemakaiannya adalah 4.880.000. Tapi di sini paham tidak? Paham tidak semuanya? Paham? Paham ya? Oke lanjut ya. Total, nah ini. Ini yang akan membedakan. Mana metode tetap, mana metode tidak tetap. Kalau totalnya kita tulis 5 juta, berarti soal yang dipertanyakan itu adalah soal metode dana tidak tetap. Jadi, sisa saldo 120 kita mintanya 5 juta. Berarti ini akan jumlah saldo yang kita punya jadi 5.120.000. Nah, maka di sini ada tulisannya nih. Dana tidak tetap untuk 5 juta. Kalau total yang kita minta uangnya adalah 4.880.000. Maka, metode yang dipertanyakan di soal itu adalah metode dana tetap. Karena apa? Karena 120.000. Akan ditambah 4.880.000. 4.880.000. Totalnya jadi 5 juta. Nah, ini akan sama setiap bulan. Berarti kita akan refresh dengan jumlah nominal sesuai dengan pemakaian. Kalau kita menggunakan metode dana tetap. Ini yang membedakan ya. Distujui oleh siapa? Lagi-lagi kita bicara di sini adalah atasannya si Sari. Yang mencetujui. Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Sari. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Siapa yang ingin menanyakan? Ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Angkat tangan boleh. Pakai emote angkat tangan juga boleh. Nah, ini misalkan. Mengerti semua? Untuk formulir pengajuan. Paham? Zalva, Siti. Oke. Tiana, Giza. Paham Giza? Dita. Paham Dita? Paham Dita? Ayo, ada yang bertanya tidak? Silahkan. Alfio, paham gak? Paham? Yuk. Kurang paham, Pak. Ya. Yang di bawah-bawahnya tadi kurang paham. Yang di mana? Yang tadi, Pak. Saya gak bisa nunjukin lagi. Yang tadi. Coba. Bapak. Share lagi ya. Nah, coba. Yang tidak paham yang bagian mana? Yang mana, Pio? Mudah lah ini ya. Kalau menurut Bapak mudah ini isinya. Jadi, kita hanya mengisi berdasarkan pos-pos yang sudah ada saja. Seperti ini. Dan untuk bagian apa? Tergantung soalnya. Kita tinggal pindahkan. Periodenya juga kita lihat soalnya. Kita akan request bulan Maret. Nanti kan dari awal bulan sampai akhir bulan. Tergantung soal. Jumlah dana kas kecilnya ini juga tergantung soal. Nanti di soal akan Bapak buat. Berapa saldo yang disepakati. Seperti itu. Lalu saldo akhir bulannya juga ini nanti tergantung soal. Jadi, kalian hanya tinggal memindah-mindahkan saja. Yang perlu dihafal ya hanya ini saja nih. Untuk keperluan atasan dan kebutuhan rutin di PC marketing. Ini kita samakan saja. Kita sepakati. Biar nanti kalau mengerjakan ini, tidak terlalu banyak kalian tincikan di situ keterangan untuk apa saja. Dikuarkan. Ini adalah keterangan untuk transaksi bulan Januari. Yang ditulis di sini. Yang ditulis di keterangan. Keterangan untuk formulir pengajuan dana kas kecil. Kalau kita ngajuin bulan Februari, berarti keterangan ini kita tulis untuk yang bulan Januari. Jumlah pengeluarannya pun ini adalah pengeluaran bulan Januari. Didapat dari mana? Kita lihat saja dari sisa saldonya. Kalau di sini sisa saldonya Bapak ganti. Bapak ganti, jadi. Di sini jadi berapa? Coba di oret-oret. Silahkan. Yang mau ini, menguliskan. Berapa di sini? Ayo, ada yang bisa? Berapa? Kalian bisa ini kan yang pakai HP. Silahkan dicuret. Kalau di sini sisa saldo sebelumnya 2 juta, berarti dia pakai berapa? Bulan Januari. Ini sisa saldo sebelumnya ini bulan Januari. Nah, 3 nih. 3 juta. Betul. Jadi, di sini kalau kita 2 juta, berarti jadinya 3 juta jumlah pengeluaran dia di bulan Januari. Kalau di sini sisanya 1.500.000, berarti pemakaiannya 3.500.000. Mudah ya? Mudah lah. Bisa. Jadi, hanya itu materi yang Bapak sampaikan. Setelah ini, nanti di pertemuan kita selanjutnya, kalian akan Bapak kasih tugas untuk membuat. Membuat bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Sebenarnya, oh, nanti Bapak sharein video aja deh. Cara mengisi pembukuannya untuk metode tetap dan metode tidak tetap. Tidak di zoom. Karena waktunya akan tidak cukup. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Angkat tangan yang mau bertanya. Nanti Bapak silahkan untuk berbicara. Waktu kita tinggal 10 menit. 9 menit di sini. Yuk, yang mau bertanya boleh. Yang masih bingung, kas masuk-kas keluar, buktinya. Atau formulir pengajuannya. Aira, Aira mau tanya Aira? Ya, Aira. Tanya apa? Uggak. Enggak. Enggak, Pak. Hah? Mudah ya materinya ya? Mudah ya? Dewi? Dewi? Iya, Pak. Gampang nggak materinya? Hah? Gampang nggak materinya? Iya. Mudah. Oke. Siapta, siapta. Siapta biasanya diam-diam antara bingung nggak mengerti nih? Gimana, siapta? Tahan, tahan. Bisa ya? Siti, bisa nggak Siti? Bisa. Ini Liza Zibuan kan ini kan? Si siapa? Siti. Ini namanya, nama asli nanti ya? Iya, Pak. Ya. Siti siapa? Bapak lupa nih sama nama Siti. Siti Nurkoliza. Siti Nurkoliza, iya. Kiboy? Hei, Kiboy. Rifki? Paham nggak, Rifki? Nggak, Pak. Dia nggak paham, Pak. Tanyain aja, Pak. Siapa yang bilang itu? Mumpanya aja nggak kelihatan nih dari tadi Bapak jelasin. Kameranya jelek, Pak. Orangnya juga jelek. Iya. Iya. Gimana belajar jarak jauh kayak gini? Senang nggak? Nggak. Senang bisa tidur makan. Ada yang bilang senang, ada yang bilang nggak. Oke. Materi sudah selesai ya. Sekarang kita tinggal sharing-sharing saja di lima menit tersisa. Silakan. Yang mau sharing boleh, mau share boleh. Kalau mau bertanya materi boleh. Marsya, Marsya. Iya, Pak. Sudah paham, kan? Paham. Ya. Gimana menurut kamu belajar jarak jauh kayak gini? Kemana sih, Marsya? Gimana, Marsya? Pendapat kamu? Bosen. Bosen. Ada hal yang lain? Pak, saya mau lihat soal yang tadi dong, Pak. Soal yang tadi. Nanti Bapak share aja di classroom ya. Oh, yaudah. Mati. Dewi. Dewi. Gimana pendapat kamu, Wi? Bapak, Pak. Pendapat kamu belajar jarak jauh kayak gini? Iya, gitu loh. Gitu, deh. Gak asik. Gak asik. Li kayaknya menikmati, Li. Li? Li? Liap. Senang nggak belajar jarak jauh? Iya, Pak. Senang nggak? Eh, jadi bongong aja. Enggak, Pak. Livia, Livia. Enggak. Saya nggak suka. Nggak suka. Nggak sukanya kenapa? Saya belajar di sekolah aja nggak ngerti, Pak. Apalagi begini, Pak. Di sekolah aja nggak ngerti apalagi kayak gini. Aduh. Iya, aduh. Makin nggak ngerti saya, Pak. Makin nggak ngerti. Kayaknya gara-gara jauh dari Sharon, ya. Ya, Allah. Nggak sebangku sama Sharon tuh, jadi nggak ngerti. Livia gimana, Livia? Paham nggak? Paham. Paham, ya. Gampang lah. Era? Kenapa, Pak? Paham, Kak? Ini ada empat anak nih yang nggak ada videonya nih. Ada Angel, ya. Paham, Alian, Awul. Siap keluar, Pak. Eh, kesempatan bener-bener. Ada beberapa. Ini belum semuanya hadir ya di room kita. Nanti semoga di jadwal. Bisa hadir. Bisa hadir. Karena kita akan belajar seperti ini. Kemungkinan ini sebuah Mai, Desember. Masih. Tapi kalau nanti misalkan Januari masuk, itu ganti-gantian nggak, Pak? Ya, tergantung bagaimana kondisi secara paseluruhan ya. Kalau kondisinya saya khawatir lagi. Kita ada UN nggak, Pak? Ya, itu dia. Maunya ada apa nggak? Nggak kayaknya deh, Pak. Kayak kakak kelas kalian ya. Lulus jalur COVID. Jangan kayak gitu. Tapi nggak mau ada UN juga. Enaknya kayak gimana, Pak? Jadi gini. Ya. Situasinya masih kondisional. Maksudnya gimana? Kalau COVID nggak hilang, kayaknya sih nggak mungkin hilang. Yang namanya virus itu kalau udah ditemukan nggak mungkin hilang. Namanya sepertinya influenza ya. Tapi kita berlomba menemukan antinya. Vaksinnya. Kalau dalam waktu dekat, misalkan bulan-bulan ber-November vaksinnya ditemukan. Lalu didistribusi, diproduksi masal. Kita kebagian. Indonesia walaupun harus beli. ya, itu akan aman buat kita beraktifitas seperti biasa. Artinya kan kayak flu biasa. Kita sakit, kita ada obatnya. Itu ya. Menulari, tapi ada. Tapi kalau misalkan situasi kondisinya belum membaik, lalu vaksinnya belum ditemukan, ya mau tidak mau seperti anjuran pemerintah, kita akan menghadapi kehidupan normal yang baru. Atau disebut new, normal. Yang kemana-mana harus pakai masker, jarak-jarak, sekolah pun daring seperti ini. Kita tidak bisa konvensional di kelas, menggunakan halat tulis, wapun tulis. Pak Ira mau ngomong tuh, Pak. Iya, Pak. Ira, Pak. Ira, Ira. Iya, Ira. Yuk, dua menit lagi, Ira. Gimana? Bisa, main yuk. Ayo, main. Bapak kangen, Kak? Iya, kangen banget lah. Apalagi apa saya? Teman siapa? Eo. Eo. Ayo, Kak. Ya, Bapak juga punya pesan belajar seperti ini kurang menyenangkan, ya. Karena secanggih-canggihnya teknologi, interaksi sosial itu paling menyenangkan spesifiknya secara langsung. Ada di situ, ya, kita bisa saling bertukar rasa ibaratnya. Kalau disini kan kita hanya yang ngobrol seperti video conference ini. Gak tahu. Adam ini lagi sedih atau senang kan kita gak tahu kalau kelihatannya gitu. Adam itu padahal mah lagi sambil main legend kan gak tahu kan. Ketahuan, ketahuan. Ayo, Luda. Sambil makan. Banyak kurangnya daripada lebihnya ya belajar seperti ini. Iya, iya. Dan ini sebenarnya hanya jadi alternatif. Nanti kalau misalkan sudah ditemukan vaksinnya kita bisa belajar di kelas ini tetap bisa kita pakai kalau kita ada pertemuan-pertemuan yang kurang materi yang belum selesai kita bahas di luar jam sekolah. Jadi kita di NPR tapi bareng-bareng. Halo gurunya Aira. Baik. Halo. Halo, Pak Nani. Si Aira juga di luar juga tuh kan. Halo nanti yang sedang luar ya. Kelamnya nanti ya. Nah, yaudah. Silahkan ikhira setelah ini ya. Sampai bertemu di pertemuan Jangan lupa di Batao Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.